Tumpukan sampah terlihat berserakan di sekitar jalan penghubung antara Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, tepatnya di Jalan Jerambah Gantung. Selain merusak pemandangan, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau yang mengganggu warga yang melintas. Tidak adanya tempat pembuangan sampah di kawasan tersebut membuat warga sekitar kesulitan membuang sampah rumah tangganya. Akibatnya warga membuang sampah sembarangan. Selain itu, kondisi jalan yang sepi membuat kawasan tersebut kurang diperhatikan oleh dinas terkait. Padahal ini merupakan alternatif jalan yang dilalui masyarakat dari Pangkal Pinang menuju Kabupaten Bangka. Suparman warga Balun Ijuk mengatakan tumpukan sampah di jalan ini selalu ada, meski telah sering dipindahkan oleh petugas kebersihan. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut. Kalau masyarakat sih memang, apa namanya, untuk aroma ya, aroma tidak sedap sudah pasti. Aroma, kalau untuk jalan memang tidak terlalu mengganggu ya. Untuk lewat jalan tidak terlalu mengganggu. Karena masih, kalau dia semakin banyak, ya pasti nanti kalau sampai lubir kan pasti mengganggu untuk aktivitas jalan. Ya kalau untuk itu, untuk interaksi terkait ya, untuk interaksi terkait ya perlu adanya inilah, apa namanya, kepada mungkin ya kompososialisasi ke warga-warga yang biasa buang ke sini untuk tidak membuang lagi di sini gitu. Ya sebenarnya sih sudah pernah dibersihkan, tapi muncul lagi-muncul lagi kayak gitu. Kalau memang lama-lama pasti ini sangat-sangat mengganggu, pasti gitu. Meski saat ini belum mengganggu arus lalu lintas, namun warga khawatir jika tumpukan sampah terus dibiarkan, akan berdampak pada lingkungan sekitar dan menjadi sumber bibit penyakit. Tak hanya itu, volume sampah yang setiap tahun meningkat, membuat tempat pembuangan akhir di Pangkal Pinang, tak dapat menampung sampah-sampah dari masyarakat. Perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap asri. Warga diimbau membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Jika memang diperlukan, pemerintah dapat membangun tempat pembuangan sementara di lokasi tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Pangkal Pinang.